Allah membuat perumpamaan bagi manusia Perumpamaan bagi kita Kaum muslimin, kaum mu'minin Sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram Rizkinya mengalir datang dari berbagai penjuru Lalu kemudian negeri itu penduduknya kufur kepada ni'mat Apa yang terjadi? Kepada penduduk negeri itu Allah timpakan rasa yang melekat dalam diri mereka Liba selju, rupa apa? Pakaian lapar dan ketakutan Nah itu, jadi betapa pentingnya kita ini manusia ini merdeka dari apa? Dari kelaparan dan dari rasa takut Maka syarat berdirinya sebuah negara Mengayomi warga negaranya, penduduknya itu harus apa? Memberikan kesejahteraan lahir dan babatin Maka disinilah pentingnya kita senantiasa di bulan secara Ramadan ini Untuk mentadaburi Al-Qur'an Jadi Al-Qur'an ini kalau kita tadaburi Ayat-ayatnya ini akan menjadi pedoman bagi hidup kita Kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhir Di akhirat Umat Islam kalau nggak paham Al-Qur'an Dia nggak bisa menemukan jalan keluar dari masalah-masalah hidup Makanya penting itu Pak belajar Al-Qur'an Bukan cuma belajar Tajwidnya Membaca itu baru kunci pertama Setelah itu ada pintu-pintu berikutnya yang harus kita buka Baru kita dapat formulasi jalan keluar problem solving dari setiap masalah-masalah kehidupan kita Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita Siapa orang terbaik? Orang paling baik diantara kamu umat Islam adalah Yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an Belajar cara baca Al-Qur'an Dan mengajarkan isi kandungan Al-Qur'an Kita umat Islam ini harus jadi introspeksi Menghadapi masalah-masalah kita ini Pertama kita sudah konsultasi belum kepada Allah Bukan hanya curhat kepada Allah Sholat hajat, sholat tahajud Minta rejeki, minta ini, minta itu Kalau soal rejeki semua sudah diatur sama Allah Kapan dibaginya itu sudah ditentukan waktunya sama Allah Kita hanya tinggal berdoa, memohon Tapi kalau kita ingin menyelesaikan masalah umat ini secara kolektif Itu nggak bisa dengan curhat Dengan sekedar apa? Sholat tahajud sama sholat hajat Makanya umat Islam harus kembali kepada jati dirinya Ini pegangan hidup kita Al-Qur'an, hudan lil mutaqin Kita harus bukan hanya bisa membacanya Tapi bisa memahami, bisa menghayati, bisa mengamalkannya Supaya apa? Jalan keluar Allah berikan kepada umat Islam ini Kepada siapa? Yang berpegang teguh kepada tali agama Allah SWT Yang mau mempelajari isi kandungannya Al-Qur'an Yang mau berkomitmen dengan syariat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an Insya Allah Yang mau berkomitmen dengan syariat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an Terima kasih.